Intro Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Gorontalo melakukan pemeriksaan rutin atau RAMCEK terhadap kapal KMP Moinit yang dimana beroperasi di perairan Gorontalo pada Kamis 21 Desember 2023. RAMCEK itu dilakukan untuk pengamanan dan peningkatan keselamatan transportasi laut menjelang Natal dan juga Tahun Baru 2024. Kepala BPTD Kelas 2 Gorontalo, Domingos menjelaskan bahwa RAMCEK yang dilaksanakan untuk memastikan kelayakan dan kelengkapan kapal KMP Moinit. Selain itu, pemeriksaan itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tersebut memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan dalam peraturan transportasi laut. Domingos menilai setiap kali menuju perayaan Nataru, kapasitas penumpang pasti melonjak dan aktivitas pelayaran meningkat. Ia juga memperkirakan pada H-2 Nataru nanti kemungkinan akan terjadi lonjakan para penumpang. Sehingga pihaknya akan mengantisipasi lonjakan tersebut dengan mendambahkan trip di setiap jalur transportasi yang berada di Gorontalo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.